Kenaikan suhu bukan lagi urusan negara, tetapi sudah urusan tapak. Jelas, wataku fitnantal ladilan dolamu minkum khosok. Jadi, takutlah bahwa kerusakan itu tidak akan secara khusus ditimpakan kepada orang yang dolim. Nah, orang rusak lingkungan kan orang dolim. Orang perkotaan itu sudah sibuk kerja, tidak mungkin akan pulang nyiram tanaman. Kamu proklaim ujung-ujungnya juga duit. Mestinya LDI untuk bangsa itu naik peringkat LDI asetnya bangsa. Ini siapa tahu dengan adanya terbangun dari komunikasi ini akan membangun kesadaran publik dalam hal pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjut. Yang memperbaiki lingkungan dengan yang rusak, banyakan yang rusak. Lainers, sebagai informasi, podcast ini disponsori oleh BMT Rukun Abadi. Buat Lainers yang pengen nabung investasi bahkan sampai pembiayaan usaha dan barang, BMT Rukun Abadi bisa jadi solusi pembiayaan syariah dan tanpa riba. Karena BMT Rukun Abadi, solusi halal. Selamatkan umat. Ayo nabung di BMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, ketemu lagi bersama saya Dika Saputra. Tentunya di Lainestalk yang akan memberikan berbagai macam informasi yang bermanfaat. Kemudian juga full dengan inspirasi. Berbicara tentang lingkungan hidup. Sepuluh tahun terakhir pemerintahan era Joko Widodo. Kita berbicara tentang kampung iklim atau yang biasa dikenal dengan proklim. Hal ini menjadi sebuah landasan besar bagaimana era pemerintahan ini mendukung penuh terhadap isu-isu lingkungan hidup. Lantas bagaimana penerapan atau implementasi dari lembaga dawa Islam Indonesia terhadap proklim di daerah-daerahnya, khususnya di DPW masing-masing. Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Ketua DPW DIE. Ada Bapak Insinyur Atus Syabudin, S.H.U.D.M. Agro.PhD. Kemudian juga ada Bapak Dr. Imam Suprayogi, STMT, Ketua DPW Riau. Dan juga Bapak Susanto S.E.M.E. Ketua DPW Kalbar. Halo Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sama Pak Atus saya sudah kedua kalinya. Kita ngobrol gitu ya. Kalau sama Pak Susanto dan Pak Imam ini kayaknya pertama kali. Pertama kali ya. Nah ini kayaknya ada hal-hal menarik kalau kita membahas isu lingkungan seperti itu. Mungkin yang ingin masyarakat ketahui terlebih dahululah, khususnya warga LDI yang ada di luar sana ingin mengetahui. Seperti apa sebenarnya Anda melihat proklim? Kalau saya ke Pak Atus terlebih dahulu, untuk proklim ini seperti apa? Proklim itu langkah kita di tingkat tapa. Adaptasi dan mitigasi melawan global warming. Bahkan bumi yang mendidih, tidak lagi menghangat. Jadi, kenaikan suhu bukan lagi urusan negara, tetapi sudah urusan tapa. Artinya sudah orang per orang yang tinggal di kampung, di desa, di kota, semuanya sekarang berperang menghadapi perubahan iklim. Oke, baik. Kemudian ada dua variable yang muncul dari proklim tersebut. Yang pertama ketahanan pangan dan yang satu lagi apa tadi Pak? Pemanasan global. Pemanasan global. Mungkin Pak bisa ditambahkan. Yang jelas kan kalau Kalimantan itu punya peran yang luar biasa ya, terkait lingkungan, sehingga sebagai paru-paru dunia nih, kan gitu. Harus terjaga, sehingga ini jangan sampai justru Kalimantan, termasuk kami yang di Kalbar, itu yang awalnya dari jadi paru-paru dunia, akhirnya ya gitu, akhirnya tidak menyumbang terhadap produksi oksigen, terus kesimbang lingkungan tidak terjaga. Nah ini yang akhirnya menjadikan kami, ya di Kalbar, mengambil peran untuk menjaga keserahsiaan lingkungan. Oke. Iya, itu yang kami lakukan. Fokusnya, ya. Fokusnya, ya. Baik. Kalau dari Kalbar, kita ke Riau. Riau. Kalau Riau seperti apa Pak sebenarnya? Yang pertama tentunya iso-global dunia yang kita tangkap spiritnya. Mulai tren 1850 sampai hari ini, itu adalah temperatur yang terus cenderung naik. Kemudian yang kedua, kalau kami environment-nya yang ada di Riau, itu terjadi deforestrasi. Dan yang kedua adalah perubahan penggunaan land use, yang dulu adalah komoditinya perkebunan yang sifatnya heterogen, sekarang menjadi monokultur yang seperti kelapa sawit yang sifat dominan. Tentunya kami sebagai Ormas Islam LD itu menangkap kegelisahan satu. Konservasionis, kalau kita aliran konservasionis, tentunya ekonomi terdegradasi. Kesejahteraan akan terganggu. Kemudian kalau kita itu juga terlalu ekonomik sekali, itu nanti adalah degradasi lingkungan yang cukup masif. Jadi saya melihat proklaim ini adalah program keseimbangan antara ekonomik dan konservasi yang kaitannya adalah bagaimana untuk menyeimbangkan terhadap perubahan daripada gejala global dunia yang semacam itu. Oke, jawaban dari gejala global dunia tersebut dijawablah dalam proklaim ini. Betul sekali. Oke, karena ada global warming dan juga petaran pangan di situ. Oke, Pak Atos lagi Pak. Kita berbicaranya dari sisi yang mungkin agak lebih dalam ini. Kalau kita berbicara tadi dua variabel ini yang menjadi penentu dan menjadi isu dunia. Anda melihat sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu seperti apa? Keadaannya yang terjadi, khususnya lingkungan hidup ya? Iya. Jadi sebelum program Kampung Iglim, Indonesia sudah mengawali kita paling populer ketika masa kecil kita penghargaan adiwiata. Dulu Kalpataru, kemudian ada adiwiata untuk tingkat kota kebupaten, berlomba kota-kota yang bersih, yang hijau. Kemudian, mohon maaf itu adalah Kalpataru ya, Kalpataru para pelopor-pelopor lingkungan. Kemudian di sekolah ada adiwiata, sekolah-sekolah bersih, sekolah-sekolah yang melakukan upaya-upaya ke arah melawan perubahan iklim. Nah, tetapi nampaknya itu belum cukup. Perlu lebih banyak orang yang menghadapi itu. Makanya kemudian, seiring dengan pemerintahan Pak Jokowi ini, diluncurkanlah proklim di tingkat tapa. Masyarakat semua diminta untuk berpartisipasi, sesuai kesukaannya masing-masing. Karena proklim itu tidak hanya urusan menanam, tidak hanya urusan pengolahan pilah-pilih sampah, konservasi tanah dan air, masalah optimalisasi pekaran, banyak yang kita kerjakan. Oke, artinya banyak yang dilakukan di situ ya. Betul. Oke. Kemudian, kalau kita melihat dampak dari apa yang sudah dilakukan ini, banyak juga kemudian protes yang bermunculan terkait dengan pembukaan lahan, isu pembukaan lahan. Dan kemudian juga batubara kita melihat ini juga menjadi sebuah sebenarnya dilema antara memang ini ekonomi dan lingkungan. Antara satu sisi kita ingin menghidupkan ekonomi, satu sisi lingkungan yang digrogoti terus-menerus. Bagaimana? Khususnya di Kalimantan ya kita. Iya, betul. Banyak sekali di Kalimantan, kayaknya bertonton, ini udah mengirim batubara. Jadi yang jelas kalau Kalimantan ya, baik Kalbar, Kalteng, Kaltim, itu tingkat deforestasinya paling tinggi ya. Paling tinggi itu di Kalimantan. Ya, kami di Kalbar harus saya katakan 35 ribu tahun 2023, terus disusul Kalteng, baru Kaltim. Nah, ini kan sebuah gejala yang tentu nanti akan memperparah ya, memperparah kondisi iklim. Sehingga ya perubahan iklim ini dampak negatifnya sudah dirasakan kita. Maka dari itu kan tadi disampaikan oleh Pak Atus bahwasannya, kalau tadi proklim itu di tingkat tapak, nah kami menyadari bahwa ini harus dibangun sebuah kesadaran kolektif ini. Sehingga kami menggandeng gitu, dengan kelembagaan baik itu basisnya pegiat, komunitas, dan simbol-simbol masyarakat gitu. Jadi kami tidak memang di Kalbar belum memfokuskan satu titik, tetapi kan kita harus menjadi edukator kepada seluruh komponen, baik itu levelnya tingkatan komunitas, pegiat, terus para pimpinan lembaga. Nah, maka kami menggandeng itu. Terus sebagai lembaga dakwah, kami juga menyadari bahwa ternyata kegiatan peduli lingkungan itu menjadi diplomasi yang cukup strategis. Iya, akhirnya kami masuk di simbol, mohon maaf ya, di kalangan non-muslim, di lembaga-lembaga kristiani, dan lain sebagainya, akhirnya diterima. Nah, maka pohon saya jadikan diplomasi dalam rangka kita membangun kesadaran untuk lebih peduli lingkungan. Oke, artinya tidak ada di situ sekap antara agama satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara lingkungan seperti itu, khususnya lembaga dawah Islam Indonesia menyadari betul bahwasannya memang lingkungan hidup ini adalah peran seluruh manusia yang ada di dalamnya. Kalau Riau sendiri seperti apa Pak? Karena kita melihat juga Kalimantan dengan batu baranya gitu. Kalau kami dalam konteks proklaim, itu biasanya yang mendampingi proklaim itu korporasi, perusahaan besar. Kalau tidak ada di support oleh korporasi, tidak di support oleh perusahaan besar, proklaim tidak akan terpernah ada. Spirit kami dari LDI Provinsi Riau, bagaimana seorang-orang mas Islam yang ada, itu ternyata juga bisa berbuat. Lah, kata kuncinya adalah kita punya SDM Profesional Religius. Itu untuk mendongkrak kekurangan daripada dana yang ternyata di kemudian hari yang setelah kita kerjakan, tahun 2023 kita memberdayakan aset SDM Profesional Religious LDI Provinsi Riau. Kalau masih ingat betul Pak Awaldi Asibuan tahun 2018 yang membawa ketela raksasa itu adalah sekarang menjadi pegiat dan daripada ketua proklaim yang sedang kita hire antara LDI dengan komunitas. Saya selaku ketua DPW yang bergerak dalam bidang ORMAS ini adalah punya SDM, salah satunya binaannya PPM, itu adalah menjadi enumeratornya daripada proklaim. Dan ini sudah diakui oleh Dinas LHK Provinsi, oleh PPI, Dirjen PPI, anak-anak yang binaan daripada PPM ini, sekarang menjadi leading sektor dalam hal mengisi 8 klaster teknologi digitalnya, karena di situ hadir anak-anak kita binaan PPM itu adalah menjadi training centernya daripada yang ada di Riau sekarang. Di Riau sekarang? Jadi ya, Dinas itu adalah sekarang adalah biasanya mendatangkan anak-anak itu menjadi tutorial dalam hal mengisi aplikasi yang diterapkan oleh DLHK. Oke, artinya kalau kata kuncinya tadi adalah professional religious benar-benar ini bisa menjadi sebuah jawaban apa yang sudah dilakukan oleh Riau ini? Artinya seperti itu, PPM, apalagi PPM yang bergerak. Kemudian anak-anak ini juga kami menyadari bahwa ORMAS ini kan terbatas dalam konteks pembinaan increasing SDM. Nah kami men-channelingkan kepada KLHK, salah satunya program Green Leadership Indonesia, dan di dalamnya PPM itu sudah Alhamdulillah tahun 2024 ini sudah ada dan nanti wisuda di Jakarta. Itu adalah bagaimana membina kepemimpinan anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Membina kepemimpinan anak muda? Anak muda yang berbasis lingkungan. Ini adalah kita memanfaatkan anggaran negara untuk membesarkan daripada SDM professional religious yang ada. Jadi dalam konteks ini Riau adalah membangun relationship antara ORMAS Islam dengan negara yang tentunya ORMAS punya kreativitas, negara punya budgeting. Mestinya ini sinergi yang terjadi, anak-anak muda yang ada yang semacam ini adalah tentunya negara ini hadir untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Betul, betul. Ini luar biasa sekali karena memang akhirnya Riau yang diwakilkan oleh Bapak Beliau ini mensinergikan. Sinergitas ini adalah hal yang penting karena selama ini mungkin ada miskom di situ Pak. Karena kita berbicaranya, kita bukan tidak mempunyai inovasi, tetapi memang fasilitas untuk mengembangkan inovasi itu yang terkadang kurang. Keren banget. Tadi ada yang saya underline di situ, bahwasannya memang tidak bisa dilepaskan antara korporasi dengan masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian kita juga sadar bahwasannya pembukaan lahan dan juga pengerukan lahan dan lain sebagainya juga itu di latar belakangnya juga oleh korporasi besar. Bagaimana tanggapan Pak Atus untuk melihat ini Pak? Karena ini isu lingkungan yang sangat-sangat apa ya, kalau kita berbicara itu sudah banyak sekali protes di mana-mana. Karena dampaknya lingkungan tercemar, sungai tercemar, kemudian lahan pangan juga tidak didapatkan. Bagaimana Anda melihat ini sebenarnya? Kebijaksanaan seperti apa yang seharusnya dikeluarkan seperti itu Pak? Iya. Pak Ketum LDI sudah menyampaikan ojo kerusa-kerusu yang terkait tambang. Jangan tergesa-gesa terkait dengan tambang. Alih-alih mengurus tambang, kalau saya lebih cenderung kita mari bergiat untuk program Kampung Iklim. Karena itu melibatkan satu-satunya warga masyarakat, utamanya warga LDI. Memang dulu sudah ada Kalpataru, Adipura, Adiwiata, tapi proklim ini keren banget. Ini menuntut tiap orang untuk berkontribusi. Kembali ke korporasi, mohon maaf. Jogja sedikit beda. Apa nih bedanya nih? Beda. Bedanya kenapa nih? Jadi kami inisiasi proklim itu dari bawah. Kami inisiasi ada, kalau umumnya proklim dari KLHKRI, itu kan menggunakan jalur dinas lingkungan hidup, kemudian ke Pak Camat, Pak Lurah, RT RW. Nah LDI di sini mengembangkan atau menggandeng tiga kaki yang lainnya. Ini inovasi LDI. Yang pertama kita mengajak KKN, sudah masuk KKN UGM, KKN UNJ, KKN Sipram, yang pariwisata. Kaki yang berikutnya, kita mengajak takmir masjid, Bapak-Bapak Kiai, Bapak-Bapak Ulama, untuk paring dawuh, berikan perintah ke satu-satunya warga, terutama warga LDI, tidak boleh merokok. Kita deklarasi kampung bebas asap. Ringan, tidak jadi masalah. Kemudian Pak Kiai bilang, Kiai peduli sampah, masuk oleh sampah-sampah dipilah-pilih, kumpulkan setiap, katakanlah tiap bulan atau sebulan dua kali atau setiap minggu silahkan. September, di PWDI, kami canangkan September ini sedekah air pakai sampah. Sedekah air pakai sampah. Ingat ya, di Jogja biasa ada kemarau panjang, biasanya teman-teman Gunung Gidul butuh air banyak, kita ingin bantu, tapi pakai sampah. Cukup kumpulkan sampah, kita kirimkan ke Gunung Gidul berupa tenki air. Dan kaki yang terakhir adalah gerakan pramuka, Sako Sekawan Persada Nusantara. Empat inovasi ini LDI punya, ini kita yang punya. Kita menyempurnakan proklim yang diinisiasi oleh KLHKRI. Nah, sehingga mohon maaf, korporasi ini di mana ya? Tapi oke, di Jogja kami mengandeng Bank Syariah Indonesia. Ya, kemarin terakhir menyumbang mesin potong rumput. Dan ke depan ini menuju proklim mestari, yang paling tinggi derajatnya, makomnya paling mulia. Kami ingin BSI supaya menjadi mitra utama. Oke, artinya di situ ada korporasi BSI lah. Nah, artinya artinya itu. Oke baik Pak Susanto, terkait juga dengan korporasi, kita belum berbicara tentang masalah produk LDI terhadap proklim ini. Tapi kita menyoroti terlebih dahulu isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti itu. Anda melihatnya, kalau di Riau kita berbicara antara isu ekonomi, kita berbicara seperti itu. Dan juga polisi atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setempat maupun stakeholder terkait lah, seperti itu. Anda melihatnya seperti apa harusnya, sehingga ini bisa menjadi dampak yang tidak merugikan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Ya, kalau saya lihat dari data tadi kan jelas bahwa doverestasi tahun 2023 aja kalbar paling tinggi, itu satu. Terus yang kedua, saya secara sederhana menyampaikan bahwa yang memperbaiki lingkungan dengan yang rusak, banyakkan yang rusak. Iya, kalau tadi kita bicara korporasi ya, tentu ya kalau mereka tidak memanfaatkan sumber daya alam itu secara baik, sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan lingkungan, maka yang ada ya eksploitatif. Kan gitu, ekonomi yang dikedapankan. Nah, ini kan memberikan sebuah warning ya, bahkan sudah terasa dampaknya gitu. Maka, sekali lagi, kalbar harus ngambil peran ini gitu. Sehingga apa yang dilakukan, maka kami memang selama ini masih mengkempen gitu. Melakukan kampanye-kampanye, ajak-ajak supaya sadar gitu. Kalau tidak ya, saya teringat dengan sebuah firman dalam Al-Quran ya. Wah, ini asik nih ya. Bahwa sana jelas, Jadi takutlah bahwa kerusakan itu tidak akan secara khusus ditimpakan kepada orang yang dolim gitu. Nah, orang rusak lingkungan kan orang dolim. Dampaknya bukan hanya bagi perusak, bahkan orang baik yang nanam termasuk yang mau perbaiki bisa saja. Kalau ini tidak secara masif, maka lembaga dakwah, LDI di sana akhirnya terus melakukan kampanye, edukasi, ajak-ajak dari level tingkatan sekolah dasar. Nah, kalau di Riau, Anda melihatnya kalau di Kalimantan sudah jelas, defortasi yang paling banyak rusak. Kemudian kalau di Riau sendiri, seperti apa sebenarnya yang terjadi di sana? Saya tidak hanya berbicara lingkungan hidup, tapi akan berbicara kaitannya adalah mengawal program kelas, 8 klaster kontributif daripada LDI yang ada 8 ini. Ini sebenarnya saya ingin proklim ini menjadi miniaturnya daripada implementatif, kontributifnya daripada LDI untuk Riau turunannya. Kalau di nasional adalah LDI untuk bangsa, kami sudah mencanangkan yang ada di Riau itu adalah LDI untuk Riau, itu adalah bagian daripada sumbang seh kita ini, ini akan menjadi role model daripada proklim ini yang terhibridisasi, terintegrasi dengan 8 klaster kontributif. Anak-anak muda sekarang sudah tidak tertarik kalau hanya bercocok tanam dengan yang sifatnya sepanjang ini. Pasti saya yakin teman-teman ini disuruh nyangkul, sudah semua angkat tangan semua. Inilah tugas kami selaku Ketua Ormas itu, tentunya menaikkan peringkat anak-anak itu tetap era zamannya adalah bagaimana ini, berbasis dari internet of things ini, memang akan berhadapan kalau kami perkembangan kota dengan dinamika ledakan penduduk, itu tanpa sentuhan teknologi tidak mungkin. Artinya sebenarnya solusi ya? Solusi menghadapi terhadap lahan yang sempit. Kemudian yang kedua, orang perkotaan itu sudah sibuk kerja, tidak mungkin akan pulang nyiram tanaman itu, sore sudah capek pulang tanggal 8. Tentunya teknologi inilah yang nanti menjadi bagian daripada lifestyle-nya, itu mestinya adalah sudah teknologi. Tapi pemanfaatan teknologi yang berbasis ramah lingkungan ini mungkin yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pendunia akan berbicara eko, sampai nanti kiamat. Ini akan eko host, eko masjid, eko pesantren, eko apa lagi, adalah dengan adanya kita diskusi yang kaitannya lingkungan ini menjadi milestone untuk enggak bahwa kita itu, Ormas itu harus berbicara lingkungan yang porsinya cukup banyak. Kalau tadi kan LDI untuk Riau, berbasis IOT. Kalau LDI sendiri seperti apa? Orang lapangan itu kalau bicara terlalu tinggi, orang-orang di sehat itu tidak nyambung. Makanya kami terbiasa, alih-alih IOT ya, kita mulai dengan dua jugangan. Mbak-mbak mari kita buat jugangan, lubang di tanah, sampah organik dimasukkan. Nanti diputar-putar-putar jadi kompos, kompos dijual. Ini kelas dasar. Kelas dasar. Kalau dulu Mbak Buyut kita, terakhir dikasih pisang. Kan begitu. Ini sederhana. Walaupun sederhana, ini juga permasalahan besar. Belum semuanya orang lakukan. Makanya LDI, kami mulai dengan jugangan yang omah. Jugangin om, jugangan yang masjid, jugangin mas. Jogja bisa jugangin om. Tapi baru saja kami dengan kakaknya UGM di Natar, Lampung Selatan, jugangan yang omah itu agak susah. Makanya oke lah, kita buat di setiap masjid. Di setiap masjid, ada jugangan-jugangan besar. Berhasil. Ini belum IOT. Kemudian, muda-mudi, remaja masjid, kita gerakkan untuk membentuk kelompok sedekah sampah. Kami terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DI, Pak Kusno, yang sudah meresmikan 313 kelompok sedekah sampah berbasis masjid sedih. Oke, itu inisiasinya dari? Dari LDI. Kita gandeng Dinas Lingkungan Hidup, kita resmikan, kemudian mereka sama-sama bekerja. Kita punya datanya, sampah terbesar adalah sampah kertas. Untuk LDI Jogja. Sampah kertas ya? Harga tertinggi adalah pada logam. Tapi yang menarik, logam itu kan sekitar 10 ribuannya. Di bawahnya ada yang menarik adalah minyak jelantah. Itu 7 ribuan. Kita punya banyak minyak jelantah, dan mohon maaf, kadang kita buang di dapur. Padahal itu 7 ribuan. Sampah yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah plastik. Ini Jogja ya? Jogja. Dan yang ketiga duplek. Duplek itu seperti kertas susu dan sejenisnya itu. Kami sudah punya datanya, kurang lebih menuju 3 ton kita selesaikan per bulan. Dan pendapatannya menuju 5 juta. Ini yang nanti akan kita sumbangkan. Sedekah air pakai sampah. Kita bicara belum IOT. Masih juga nggak? Masih pilih-pilih sampah. Masih belum bisa, masyarakat belum sambung. Ada apa ini sama IOT ini? Di singgung terus IOT ini kayaknya. Oke, kalau begitu, Bapak, Ibu, mari kita kalau tidak bisa mengolah sampah, kurangi dong sampahnya. Makan ambil secukupnya sehingga tidak sisa. Itu tanggung jawab pribadi. Nah, LDI baru saja mencanangkan 29 karakter luhur bidang lingkungan hidup. Artinya kita arahkan untuk bidang lingkungan hidup apa? Ya seperti tadi, mujihid-mujihid. Kita berhemat dengan makan secukupnya saja. Kita jujur dengan sampah kita supaya dipilih-pilih. Kita tanggung jawab. Kita mengolah lingkungan dengan rukun kompak kerjasama yang baik dan banyak sekali. Oke, baik. Itu produk ya dari DIA ya? Ya, itu produk tetapi masih sederhana ya. Kemudian sedikit meningkat lagi. Masyarakat lebih suka ekoprint. Kami inisiasi sangat ekoprint. Kami manfaatkan limbah salak, kulit salak untuk jadikan ekoprint. Dijual 200-300 ribu. Kemudian sekarang di Jogja baru saja kita inisiasi adalah museum program Kampung Iklim. Ada itu museumnya? Baru saja kita launching museum program Kampung Iklim. Isinya apa aja itu? Ini pertama di Indonesia dan isinya adalah segala sesuatu terkait dengan perubahan iklim. Karena kami meyakini ketika IOT masuk, produk berhasil. Barang-barang jilatnya lingkungan itu menjadi tidak ada. Jogja dengan kesederhanaannya, selalu seperti itu. Jogja dengan keistimewaan dan kesederhanaannya, banyak produk yang diciptakan. Ini campaign sebenarnya ya, kita melihatnya seperti itu. Kalbar sendiri seperti apa? Kalau Kalbar memang beda dengan Jogja, beda dengan Rio ya. Kita punya cakupan luasan aja ya. Kalbar nih, itu Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu luasan Kalbar. Sehingga kepadatan penduduk tentu ya beda dengan Jogja. Produksi sampah juga beda. Memang sampah di sana belum terlalu jadi problem. Walaupun sistemnya masih open dumping ya. Terus yang kedua, saat kalah kita mendorong teman-teman untuk membangun bank sampah juga, sudah banyak beberapa lembaga lain. Sehingga kan brand editingnya nggak nampak nih. Tapi Jogja juga banyak juga ya, tempat bank sampah lain bener ya Pak ya. Tapi tingkat kepadatan kan beda. Jadi kami harus mengambil sebuah sisi supaya, oh ini LDI itu apa sih gitu. Ternyata LDI peduli lingkon. Maka kami ngambil sisi tadi. Sehingga kami gencar melakukan sebuah kampanye, itu tadi. Mulai dari SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, dan bukan hanya milik LDI. Tetapi diinisiasi, dilaksanakan, diselenggarakan oleh LDI. Termasuk ya kami saat ini mendorong terus namanya sebuah rumah sakit rubi ini menjadi green hospital. Rumah sakit? Green hospital. Green hospital. Rumah sakit hijau. Karena memang ada penam, apa itu, pembangunan baru dengan desain yang baru, luas 5 hektare kan gitu kan. Nah ini kalau kita nggak ambil bagian maka LDI nggak dapat tempat nih. Sehingga LDI harus mengambil tempat. Momennya apa gitu. Sehingga kami melakukan kerjasama dengan rumah sakit, itu untuk menata lingkungan. Kalau tadi sudah nih dari Jogja kemudian juga dari Kalbar, ini seperti apa Pak? Kalau dari Riau sendiri produk yang sudah dihasilkan. Kalau Jogja tadi dengan kesederhanaan dan keistimewaannya seperti itu. Sederhana, tapi seluruh masyarakat bisa dan mampu mengerjakan. Nah kalau Riau sendiri seperti apa Pak? Jadi saya ketua di PWL di Riau itu mengelola energi yang berlebih. Ini yang saya harus paham. Energi yang berlebih? Satu adalah terutama generasi muda yang tentunya tantangan ini akan dicocokkan dengan kondisi kekinian yang kaitannya adalah teknologi digital yang berkembang. Selama itu tidak, tidak akan memberikan supporting terhadap kontributif yang kaitannya adalah anak muda peduli lingkungan. Itu spirit yang saya tangkap itu. Kemudian yang kedua adalah pelaku pegiat lingkungan SDM profesional LD di Riau itu supporting dan match terhadap generasi muda yang ada. Jadi beliau yang berkiprah di komunitas, anak-anak yang berkiprah di digitalnya. Ternyata kolaboratif yang semacam ini, ini ternyata bagi Riau itu adalah berkah menurut tempat saya. Nah sehingga tugas kami, saya itu paling gampang adalah mengelola orang-orang yang memang punya aset, yang punya talenta lebih, punya energi lebih. Tugas saya kan hanya mendistribuskan itu. Ketua DPW-nya tidak hebat kali ini kalau saya lihat. Tapi adalah mengelola orang-orang yang hebat ini. Betul, men-channelingkan orang-orang yang hebat dalam konteks ini. Satu anak-anak PPM itu adalah pada saat Raker Nas kemarin adalah mendapatkan penghargaan daripada DPP kemarin. Ya itu salah satunya itu. Kemudian kita juga menjadi narasumber di berbagai provinsi Riau itu diundang anak-anak itu untuk memberi pencerahan yang kaitannya proklaim. Kaitannya adalah digitalisasi terhadap aplikasi yang dibuat oleh KLHK. Pemprov saja tidak memiliki energi kapasitas untuk mengisi itu. Disinilah peran SDM saya membina PPM ini, saya delivery ke sini Mas Edika. Nah ini gayung bersambut, artinya kami itu memang harus matching dengan negara, matching dengan pemerintah, dan yang kedua. Dalam konteks pegiat yang seperti Pak Awaldiasi buat, itu adalah memang dia itu adalah pemerintah. Dan korporasi adalah channelnya. Jadi ini saya mencoba kalau kereta api ada di jalur rel, bis ada di jalur aspal, saya sedang tidak mencoba menggabungkan yang ternyata sebenarnya semua itu tujuannya adalah sama. Nah sampai titik finish daripada dua-duanya itu mestinya harus bersamaan. Jangan sampai nanti generasi muda digitalnya maju, ini daripada konteks kemitraannya terlambat, ini jadi tidak jalan proklaim ini. Begitu juga ini yang ada, tapi gagap teknologi juga. Sehingga pada saat tataran kebijakan yang kami berkolaboratif dengan DPR RI, berkolaboratif dengan DPRD, lah kebetulan anak-anak yang saya ajak digital itu adalah memang negara sudah hadir, PPM yang ada di, yang kami itu adalah bantuan negara. Yang kemarin ada di kalender itu adalah anak-anak dari produk situ yang dia bangga dengan itu, dia ingin berbuat sesuatu karya kontributif dia, merasa bersyukur sudah dibantu oleh negara. Imbal baliknya dia membantu terhadap lingkungan, salah satunya anak-anak itu kan punyanya kan digital dia. Aplikasi itu apa Pak peran terhadap lingkungan? Dari proklaim yang kita bangun dari 2015, 2016, 2017, orang itu frustasi. Karena SDM yang ada di kelurahan yang tingkat tapak tadi Pak Atus, itu masih manual mah. Selama manual sampai kiamat tentunya bisa merekomendasi keinginan terhadap daripada aplikasi ini. Di silah pelan SDM Profesional Religious itu hadir, mengisi ruang kosong daripada yang ada ini, ternyata Alhamdulillahirrobilalamin di 2023, sinergi ini membuahkan hasil yang terbukti adalah mendapatkan nilai 90 itu proklaimnya daripada kita. Tinggi banget 90. Karena sumbangan digital. Nggak ada orang dalam kan Pak, tapi Pak 90. Iya, itu penilai ya. Sumbangan digital ya. Iya, sumbangan digital SDM Profesional Religious. Kalau ini dikelola anak-anak yang ini potensi ini, ini luar biasa semua. Oke. Kalau mau di Rio semua mungkin sudah jadi... Saya ingin juga ini penularan yang kaitannya kontek ini adalah juga di Rio ke depan mungkin barangkali perlu. Sinergisme anak-anak ini kan diberikan penguatan. Isi dalam aplikasi itu apakah memang sebuah apa itu untuk perannya untuk masyarakat dalam aplikasi yang sudah dibuat ini? Meloloskan kriteria proklaim tadi. Ada proklaim utama, proklaim lestari. Oke. Itu adalah daripada nilai itu adalah nanti cerminan daripada keberhasilan, daripada adaptasi mitigasi dan pemberdayaan masyarakat itu tercermin dari aplikasi itu. Oke. Jadi masyarakat itu dari geraknya itu tercermin dari isian aplikasi ini. Isian aplikasi. Iya. Di integrasikan di dalam sebuah apa itu. Integrasi antara aksi dengan aplikasi ini yang menghasilkan output penilaian dari KLHK. Kita dapat poinnya gitu ya Pak Atus ya. Artinya memang ternyata oh ini peran di lingkungannya seperti ini. Iya betul. Oke. Akhirnya ini Bapak bawa minyak nih. Ini DEX ini. DEX. Iya. Jadi hasil kolaboratif daripada kampung iklim yang dibina oleh LDI menggandeng terhadap CSR-nya PLN yang mengalokasikan anggaran 2,5 miliar. 2,5 miliar. PLN ngasih duit, Perbanusa ini adalah yang punya patennya mesin, generator dan segala macam itu dia. Jadi PLN memberi pembiayaan kepada Perbanusa ini untuk memproduk hasil produk daripada teknologinya dia. Peran LDI di mana di situ? Peran LDI menjadi dirijennya. Tanpa LDI tidak ada hadir CSR-PLN. Tidak akan hadir dari Perbanusa. Oke. Berarti peran ketua DPW-nya. Berarti peran ketua DPW-nya yang di atas itu Pak Atus ya. Mensinergikan antara Perbanusa dan juga PLN. Kami berpikir, seperti paduan suara, harus ini do, ya do semua, re-re semua. Kalau ini do, nanti yang lain. Ini sinergitas proklim dengan komunitas itu tidak nyambung lagi menurut saya. Oke, oke, oke. Ya, jadi artinya masyarakat itu dengan adanya proklim dan dikaitkan dengan 8 klaster, itu saya rasa untuk LDI sudah cukup. Oke, baik. Bahkan saya sudah berpikir, hari ini, 2018 Rakernas yang ada di LDI untuk Rio, sekarang sudah naik peringkat LDI di asetnya Rio. Kampen itu sudah ada tuh ya? Mulai. Mulai ada. Habis pulang dari wawancara ini. Karena kita sudah bukan untuk lagi, tapi semua pemerintah, kemudian korporasi melihat bahwa LDI ini aset. Sudah harus naik peringkat. Karena kalau 5 tahun tidak ada rencana kerja kontrol tetap untuk, kita yang banyak energinya terserap untuk keluar, mestinya yang keluar memberikan energi kepada kami yang ada LDI. Mestinya LDI untuk bangsa itu naik peringkat LDI asetnya bangsa. Bagaimana sekarang LDI itu menjadi magnit dari berbagai multi pihak yang hari ini kalau kita lihat, dengan 8 klaster karya kontributifnya. Itu saya paparkan di depan kemarin gubernur, dua-duanya datang, sudah datang ke kita, dan akan bersedia hadir di Rakernas. Pingsan dengan 8 klaster. Artinya, kita ini menjadi marketing daripada ketua DPW itu menjadi marketing terhadap 8 klaster ini ke depan. Oke, Pak Santa seperti apa? Karena kita melihat bahwasannya tidak bisa kita abaikan. Pemuda saat ini memang menjadi sebuah peran penting. Karena menuju Indonesia Emas 2045, hampir semuanya di usia produktif nantinya. Nah, tantangannya sekarang artinya kalau saya ngobrol dengan beberapa pengamat, starting pointnya adalah 2024 ini. Untuk memulai landasan-landasan itu agar bonus demografi itu bisa dicapai. Bagaimana Pak Santa? Jadi untuk membangun sebuah SDM di kalangan pemuda yang berwawasan lingkungan, sebenarnya sebelum DPP melaunching membentuk kader gemilang, di Kalbar sudah membentuk namanya relawan lingkungan. Relawan lingkungan. Iya, di masing-masing kabupaten. Walaupun dari 14 kabupaten kota itu belum. Tetapi sudah beberapa kabupaten kami bentuk, kami dekler, kami lantai. Agar apa? Mereka lah nantinya itu mengajak kalangan remaja, kalangan pemuda untuk kiranya terbangun kesadaran lingkungan. Itu satu. Terus karena kita dakwahnya tidak hanya di internal, kan kami membangun tadi persepsi akan peran LDI. Akhirnya tadi kami di tingkatan sekolah dasar, baik menengah maupun atas, kami terus ajak kolaborasi gitu. Sehingga kami hadir ke sana melakukan sebuah edukasi kampanye sambil nanam. Oke. Sehingga harus kami akui Alhamdulillah gitu. Kalbar terbangun persepsi gitu. Ormas LDI itu ormas yang peduli lingkungan. Walaupun memang tidak seperti Jogja, tidak seperti Riau. Sudah mendapatkan sebuah legitimasi dari pemerintah pusat. Kami masih sifatnya lokal dulu lah. Lokal pride kita. Karena asik main hutan. Itu yang kami lakukan di Kalimantan Barat. Oke artinya kampanye itu ya. Kampanye-kampanye terus dilakukan. Dan bagaimana respon pemuda-pemuda di sana? Maksudnya pemuda-pemuda LDI untuk melihat itu? Yang jelas mereka sudah mulai terbangun kesadaran. Bentuk dari terbangun kesadaran. Setiap kegiatan selalu melibatkan diri. Itu indikator yang bisa kita lihat. Terus yang kedua adalah tatkala. Ada program-program lingkungan kita ikut sertakan. Baik yang dilaksanakan oleh kementerian. Dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Itu bisa menjadi barometer kami ya. Dalam hal menilai. Oh ternyata kader-kader pemuda LDI sudah setidaknya punya sikap. Punya kesadaran akan kepedulian lingkungan. Oke artinya ada barometer di situ ya terhadap pemuda-pemuda. Nah kalau Pak Imam seperti apa Pak? Kalau ini kan Pak Atus fokus terhadap sampahnya. Ya kan Pak Susanto fokus terhadap hutannya Pak. Menjawab tantangan ini Pak. Kalau dari Riau sendiri seperti apa? Karena kan gadget ini sudah menjadi hal yang sahabat lah Pak. Untuk anak-anak muda seperti apa Pak? Kalau melihat perspektif dunia itu hanya dua. Apakah tantangan ini menjadikan aset? Apakah tantangan ini menjadi beban? Mana kala ini menjadi aset? Generasi muda yang dibekali oleh digital. Itu saya yakin akan melompatnya lebih jauh dibandingkan dengan generasi kolonial. Sehingga kalau ini menjadi beban ya tentunya adalah energi eksploitatif daripada teman-teman ini tidak bisa tereksplore secara baik. Yang dia memang hidupnya generasi itu menghidup di era yang memang serba digital. Yang tentunya adalah penyalurannya itu juga harus berbasis daripada digital. Kemasannya digital, input proses dan outputnya itu adalah berbasis daripada digital. Dari jangkau daripada anak-anak ini, radius kalau saya boleh bilang adalah tentuan lebih nendang lah daripada kita yang generasi kolonial yang hanya sifatnya itu adalah alokasi lokal. Mohon maaf. Yang tentunya kita adalah mengakomodasi daripada gen Z yang populasinya saat ini disebutkan. Secara-secara lebih melihatnya kami adalah selaku ketua-ketua daripada DPRIO ini adalah melihat anak muda yang sekarang melek digital ini adalah aset kami. Maka tadi saya sampaikan, saya salurkan, saya arahkan dia channeling kepada KLHK, saya channeling kepada dinas. Ini bagian penyaluran energi positif yang saya melihat ini adalah aset ke depan yang tentunya ini bisa mengangkat harkat dan martabat daripada LDI itu adalah kontributifnya dia. Yang tadi sudah saya katakan, kalau tidak hadir anak-anak digital ini di dalam mengisi aplikasi, ternyata penilaian itu juga tidak kunjung tiba. Artinya sebenarnya tantangan yang dihadapi dengan adanya masifnya teknologi informasi ini sebenarnya justru menjadi sebuah peluang terhadap anak-anak muda ini jika diakomodir dengan benar. Tentunya dalam konteks transformasi, ini adalah generasi tua ini adalah memberikan wise terhadap anak muda. Jadi sinergisem ini tetap harus ada, kontrol tetap ada, filter tetap ada, tapi kata kuncinya adalah komunikasi yang baik. Antara generasi kolonial ini dengan generasi Z seperti saya generasi kolonial ini, tentunya tiada lain adalah kerelaan hati dan kerekelasan untuk saling berbagi ini menjadi kata kunci yang paling dominan. Manakala ini bisa dijembatani, ini menjadi bread building nanti antara ini generasi Z dengan generasi yang tua ini akan menghubungkan kepelestarian lingkungan yang belum selesai. Di sinilah letak daripada kita menghubungkan bread building. Menjembatani itu tadi? Yes. Jadi ada selahnya ini di sini, tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihubungkan. Nah ini mau dibiarkan kah? Atau ini akan disambung? Menurut tempat saya, kalau kita memandang aset berarti kita nyambung. Tapi kalau ini kita anggap beban, satu senti pun akan menjadi tidak nyambung. Karena beban. Nah sehingga terjadi korelasi antara generasi tua dengan generasi muda di dalam LDI ini menurut saya, memang sering harus banyak podcast kayak gitu. Orang tuanya juga dipodcastkan juga kan gitu kan. Anak muda juga dipodcastkan, nanti hibri juga ada tua di maxkan juga. Ini siapa tahu dengan adanya terbangun dari komunikasi ini akan membangun kesadaran publik dalam hal pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Baik sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah wabarakat. Sudah ada yang luar biasa sekali, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah pemicu semangat untuk orang-orang yang menyaksikan kita saat ini melonton. Karena kita berbicara yang lingkungan hidup ini bukan hanya tentang lembaga dawa Islam Indonesia saja. Tapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini dan perlu kita lesa harikan. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah wabarakat, Pak Atus, Pak Susanto, Pak Imam. Mudah-mudahan nanti kita berbicara lagi tentang mata lingkungan hidup. Sudah biasa ini. Dan juga pemirsa, sebagai informasi podcast ini disponsori oleh BMT Rukun Abadi. Buat lainers yang pengen nabung investasi bahkan sampai pembiayaan usaha dan barang. BMT Rukun Abadi bisa jadi solusi pembiayaan syariah dan tanpa riba. Buruan nabung di BMT. Saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat karya bertugas. Pamit undur diri, kita bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.